STATDIUS STATDIUS JENDELA INFORMASI ANDA Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Anda masih bersama kami di STATDIUS Jendela informasi Anda semua layak jadi berita Saat ini kami kembali mengajak Anda untuk mengetahui informasi Mengenai kunjungan Marwanda Sopang Tuan Nalomok doakan Gus Ami terpilih jadi presiden Bersama saya Ica Hasibuan Berikut kami hadirkan informasi selengkapnya Anggota fraksi Partai Kebekitan Bangsa atau PKB DPR RI Marwanda Sopang Bersilaturahim dengan pimpinan Majelis Taklim Baitul Bukhari Sheikh Haji Muhammad Yusuf Amirul Nasution Atau lebih dikenal dengan panggilan Tuan Nalomok Di Kelurahan Longat, Penyembuhan Barat Kabupaten Mandeling Natal pada Jumat 11 Maret 2022 Dalam silaturahim itu Marwanda Sopang yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Didampingi Ketua DPC PKB Mandeling Natal Khairuddin Faslah Siregar Seratars Dewan Syuro PKB Madina Ustadz Jamaluddin Bersama sejumlah kader PKB Madina lainnya Pada kesempatan itu Sheikh Haji Muhammad Yusuf Amirul Nasution Atau Tuan Nalomok Mendoakan agar Wakil Ketua MPR Yang juga Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaymin Iskandar Atau Gus Ami Terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia Pada pemilihan Presiden Tahun 2024 Alhamdulillah Allahumma Aziz Al-Islam Terima kasih telah menonton Kepada wartawan, Marwan Dasopang menyinggung peranan pesantren dan para ulama dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia Terkait peranan pesantren ini, kata Dasopang, DPR telah mengesahkan Undang-Undang No. 18 tahun 2019 tentang pesantren Untuk itu, pihaknya ingin memastikan bahwa peran pesantren, sheikh, tuan guru, dan kiai diberi penghargaan yang lebih Sebab peran mereka sangat penting dalam mencerdaskan anak bangsa Apalagi menurut politisi PKB ini, tantangan bangsa Indonesia saat ini semakin berat Selain pandangan politik, perkembangan teknologi, komunikasi, dan informasi yang dapat memadukan unsur suara dan gambar atau audiovisual Dalam suatu wadah, membuat masyarakat makin mudah memproduksi informasi hoax atau kabar bohong Dalam rangka reses sebagai anggota DPR RI, tetapi karena saya di Komisi 8 Baru saja kita menyelesaikan tugas di periode lalu, di akhir periode lalu Sudah berhasil menggolkan Undang-Undang Pesantren Undang-Undang Pesantren itu syarat sejarah Indonesia ini bahkan dikawal dan dipertahankan oleh pesantren Ini di penghujung, saya menutup kunjungan ini memang mengunjungi para ulama dan tuan guru Karena saya diajarkan sejak kecil seluruh pekerjaan itu harus diserahkan kepada yang maha kuasa Allah SWT Lewat doa-doa Doa-doa yang paling makbul itu ada di berbagai tempat, tetapi ada juga beserta para ulama Maka menyertai ulama di dalam seluruh kegiatan dan kita mohon dukungan moral dan doa Maka saya menutupnya dengan mengunjungi para ulama Termasuk hari ini dan mungkin besok hari sudah selesai reses dan saya kembali bersidang di Jakarta hari ini Itu sebabnya, kata Dasopang, masyarakat harus mendukung para ulama, Kiai dan tuan guru mengambil peranan di pemerintahan Agar keputusan politik di pemerintahan sesuai dengan yang terjadi di lapangan Reporter Sating Manasetian melaporkan untuk Stat News Demikian berita yang kita hadirkan untuk Anda Jangan lupa untuk berita terbaru kami Anda bisa baca di www.statnews.co.id Jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan dengan 5M Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan juga mengurangi mobilitas Nantikan berita Stat News edisi selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Horas Stat News Jendela informasi Anda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!